Kelas 11 kurikulum Merdeka kita masuk pada refleksi halaman 69 ya refleksi Jadi disini kalian merenungkan apa-apa setelah kamu pelajari pada unit 2 ini Bagaimana proses pembelajaran yang telah kamu lakukan Nah ini petunjuknya setelah kamu pelajari unit 2 Kamu harus merefleksikan atau melihat kembali pada pengalaman pembelajaran kamu itu Nah disini tidak ada jawaban benar salah cukup kalian itu jujur saja ya jujur pada diri sendiri Nomor 1 jawab ya nomor 1 Dalam skala 1 sampai 5 bagaimana kamu menilai pemahaman tentang dongeng yang telah kamu pelajari Isilah bintang ini ya ini dia bintangnya Nah kalau misalnya kalian itu sangat mengerti seluruhnya kasih bintang 5 Tapi kalau tidak mengerti sama sekali kasih bintang 1 Nah kalau ragu-ragu kasih bintang 3 Begitu seterusnya Nomor 2 Nah can you bisakah kamu Nah ini dia Bisakah kamu mengidentifikasi atau mengenali tokoh-tokoh ciri-ciri dari sebuah cerita dongeng Kalau bisa nah bagus itu sebutkan bisa Kalau tidak tolong pelajari lagi Bisakah kamu memahami non-phrase dan adverb of time, place, dan manner pada sebuah cerita dongeng Kemudian nomor 4 Bisakah kamu memahami informasi-informasi langsung dan tidak langsung Apa itu ide pokok dan informasi-informasi detail lainnya Dari teks yang telah kamu pelajari dan kamu dengar Nomor 5 Bisakah kamu menulis sebuah cerita dengan struktur atau susunan skematik yang Dan fitur-fitur linguistik yang sesuai Jadi struktur skemanya benar Fitur-fitur kebahasannya sudah benar Yang appropriate ya Nomor 6 Bisakah kamu menceritakan ulang cerita yang telah kamu tulis itu Artinya penampilan dalam Apa namanya mendongeng Apakah bisa kalian mendongeng Nomor 6 Eh nomor 7 lagi ya Yang what Apa Apa Nomor 7 Apa nilai-nilai yang telah kamu pelajari dari unit ini Unit 2 ini ya Nomor 8 Apakah Apa saja aktivitas-aktivitas pembelajaran yang paling kamu sukai Yang nomor 9 Apa saja pengalaman-pengalaman atau aktivitas-aktivitas pembelajaran yang kurang kamu sukai pada unit ini Kemudian nomor 10 Bagaimana material Apa namanya Materi yang telah kamu pelajari pada unit ini Dikaitkan dengan situasi nyata dan masalah-masalah kehidupan kamu sehari-hari Nah itu dia Itu jawab sendiri ya Nah sekarang know what Sekarang apa Nomor 11 Apa kira-kira yang kamu ingin tingkatkan atau perbaiki Nah jadi yang kalian perbaiki itu ada Kalau kalian mengerti Tentang Sudah memahami Tentang Bagaimana Mengenali Ciri-ciri dari Apa namanya Fairy Tales ini Dongeng ini Maka Itu tidak perlu lagi diperbaiki Atau kamu sudah memahami bagaimana Menggunakan Non-phrase Advert of time Advert of place Dan advert of manner Itu sudah Tidak perlu lagi Tapi kalau masih Masih perlu Maka ini Kalian masukkan Kemudian apakah kamu sudah bisa memahami Informasi-informasi Langsung atau tidak langsung Kemudian Apakah kamu bisa Menulis sebuah Cerita Yang sesuai dengan Struktur skemanya Dan fitur-fitur kebahasanya Sudah benar Nah Kemudian apakah kamu bisa Mendongeng Ya menampilkan dongeng Di depan kelas Nah kalau Kalau masih ada yang ragu-ragu Nah itulah yang harus kamu Perbaiki di masa depan Ya Nomor 12 Apakah yang ingin Kamu pelajari lebih banyak Di masa depan Nah tentang apa Tentunya tentang dongeng ini ya Ya jangan Yang kemana-mana Apakah Kamu ingin memahami Tentang Non-phrase-nya Apakah Implicit-explicit informasinya Atau yang mananya Yang kamu ingin Mempelajari di masa depan Nomor 13 Dalam kehidupan kamu sehari-hari Bagaimana kamu menerapkan Apa yang telah kamu pelajari Ya dari Jadi di Pelajaran yang telah kamu pelajari Di unit ini Tentu ada nilai-nilai Yang Dari dongeng itu Yang telah kalian pelajari Kemudian ada juga Bagaimana Struktur bahasanya Ya Dan bagaimana Apa namanya Pengucapannya Nah itu mungkin bisa Kamu masukkan Dalam Menjawab Nomor 13 ini Nah barangkali itu dulu Untuk kali ini Jangan lupa subscribe Dan like videonya Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa Sampai jumpa